Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala dini kullihi wa kafabillahi syahida Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa Amma ba'du Hadratal Mukarrumin Yang saya hormati Dan mudah-mudahan dimuliakan Allah para alimil ulaman Para pengurus organisasi Baik NU ataupun badan otonom yang lainnya Tidak saya sebutkan satu persatu Karena lima menit lagi duhur Bapak Camat, Bapak Kepala Desa Beserta seluruh jajarannya Tokoh masyarakat Bapak-bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus Semuanya wabil khusus Yang sangat dibanggakan Patayat yang baru saja dilantik Mudah-mudahan istiqamah dalam perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Tah lamununa memang patayat beneran Sabah begitu liwat Bau sengit Parpum Lamun patayat palsu Begitu liwate Bau GPU Abdi sering di ulem pacamat Kupatayat di Pemarican Tapi bau GPU jengbalsem Ia mah asli Patayat karena bau parfum Alhamdul Perjuangan ibu-ibu luar biasa Masya Allah Tadi ibu ketua muslimat Parantos ngadugikan Betapa sibuknya ibu-ibu Dengan kegiatan Walaupun kadang-kadang Ngarepotkan bapak-bapak Rek berangkat ngaji Tepan sagalanitah kabapak Puntel Pak Pak mana ongkosna Mi hape susuhun Mi hape budak Poe pare jahitan Tukang kiridit bayarkun Ibu-ibu Tetapi sesungguhnya kegiatan ibu-ibu itu memang luar biasa Kalau Pak MU Pak ketua NU Mengumpulkan bapak-bapak Nah dijin Harus seragam Seperti ibu-ibu Saya yakin K.O. Tidak akan bisa Kita seragam Kehese Sabab teka beli baju seragam Engkaulah Wanita yang Derajatmu Tiga tingkat Bapak bisa mau kira-kira Ibu Engkaulah Wanita yang Mulia Derajatmu Tiga tingkat Dibanding Kau mengandung Mengandung lagi Mengandung lagi Bodol Aduh Renuh wai Ibu Nuh dihanap karunya Tiga tinggal Itulah hebatnya ibu-ibu Mereka sibuk dengan mengurus anaknya Sibuk mengurus suaminya Sibuk mengurus peralatan rumah tangganya Tetapi tak satupun tugas yang mereka lewatkan Urusan negara mereka hadapi Urusan agama mereka selesaikan Oleh karena itu Rasulullah Memberikan tingkat-tingkat Derajat ibu-ibu Dibanding bapak-bapak Ketika Rasul ditanya oleh sahabat Wahai Rasul Siapakah yang paling hak mendapatkan penghormatan Dari kami Rasul menjawab Ummuka 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 Ibu-ibu 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 Kemudian bapakmu Saluh ala Nabi Muhammad Terus bu Wanika kan setengah dua belas ya Tereh lohor Tapi baiklahnya baik Di Tangerang Habis jam dua Jam satu malam Beres ceramah di Tangerang Jam dua belas malam Jam satu malam Supir Sopir nyelengger mobil Berangkat nyampe dia Jam dalapan Dijugus rame Sugante Begitu datang langsung naik Begitu datang Dahar helak Jadi senajan ceramah lima menit Enak Enak dahar Dibere Duit Dibere Aman Tetapi Silaturahim hari ini Karena kita warga Nahdiin Nahdiyat Pacamat tadi sudah Mengurai Tuntas Ah malam Pacamat Jika namanya Mubali Kernyamar jadi Camat Jika namanya Waduh Masya Allah Saya ingin Tambahkan Bahwa Orang-orang Nahdiyat Dan Nahdiyat itu Karena tadi Dikatakan oleh Bapak kita Pacamat Ngaji sering kita lakukan Hadir dimana-mana Tapi bekas-bekas Asar-asar pengajian Jarang kita temukan Artinya ilmu yang didapat Sulit untuk diterapkan Tauhid dikatakan Tetapi kemusikan Masih dihadapi Kadang-kadang Amalia-amalia Masyiat Masih kita lakukan Kenapa demikian Sesungguhnya Karena iman kita Masih terasa pahit Belum ketemu Dengan yang disebut Manisnya iman Terus Baik Indonesia Saka pun Ngarah legeng Rasulullah S.A.W. Bersabda Salasun man kunna Fihi Wajada bikinna Halawatal iman Ada tiga perkara Jika orang memiliki Tiga perkara Dalam jiwanya ini Nistaya Mereka akan Merasakan Lejatnya iman Munjalma Tilu perkara Parkumpul Dina dirinya Eta jalmak bakal Ngarasakin Amis Nangis Lejat Sab kadang-kadang Orang maki Solat Hayang buruk-buruk Pada KM Nita Ngimaman Kaabdi Jumatan Ngimaman Sabihismar Rabbikal Alladhi Kholak Fasawa Walladhi Kuddar Fahadar Nafi Katamat Begitu Ngalih Tegus Aru Jelamat Pertanda Iman kita Masih Pahit Belum Manis Karena Orang Yang sudah Merasakan Manisnya Iman Tatkala Ia Solat Akan Semakin Nikmat Karena Dengan Solatnya Ia Meyakini Sedang Berhadapan Dengan Sang Penciptanya Duduk Di Pengajian Mereka Akan Betah Karena Disitu Akan Menerima Ilmu Disitu Ada Pengampunan Allah Disitu Ada Rahmat Allah Disitu Ada Barokah Dari Allah Mereka Tidak Akan Beranjak Sebelum Acara Itu Selesai Kecuali Orang Yang Kerasukan Setan Bu Hari Kerasukan Setan Itu Naman Bu Nuka Surupan Mohon Tiga Perkara Yang Pertama Ayyakun Allahu Warasuluhu Ahabba Ilaihi Mimma Siwahuma Kunci Yang Pertama Agar Bertemu Dengan Lejatnya Iman Jadikanlah Allah Dan Rasulnya Paling Paling Dicintai Selain Keduanya Dibanding Anusanesna Paling Dicintai Allah Subhanahu Wata'ala Boleh Kita cinta Kepada Suami Kudu Suami Boleh Mencintai Pada Istri Harus Orang tua Mencintai Anak Anak Mencintai Orang tua Itulah Manusia Karena Cinta Itu Pemberian Allah Subhanahu Masya Allah Tetapi Cinta Kepada Anak Cinta Kepada Istri Cinta Kepada Suami Cinta Kepada Tetangga Dan Karabat Kepada Sahabat Dan Saudara Sekitarnya Semua Itu Tidak Melebihi Cintanya Kepada Allah Dan Rasulnya Artinya Dua Pilihannya Jika Ada Panggilan Allah Ia Akan Mendahulukan Panggilan Allah Subhanahu Bat Umah Cina Ciri Napa Kiyai Carak Nah Pasian Terang Rasulullah Tos Nya Ngilikan Wejampan Bogajam Bogajam Tempun So Namun Bagian Adan Ketitah Adan Kuring Turun Balik Penting Lunas Mohon Kesumping Anak Datang Allah Dan Rasulnya Parantos Masihan Pintu Gerbang Sudah Memberikan Kunci Bagi Mereka Orang Yang Menginginkan Kelejatan Iman Kenikmatan Dalam Ibadah Salah Satunya Dalam Hadis Rasulullah Apabila Kalian Melewati Taman Taman Sorga Maka Mampirlah Kesitu Bercampurlah Disitu Ikutlah Kegiatan Disitu Sahabat Bertanya Apa itu Riyadul Jannah Taman Taman Sorga Itu Apa Ya Rasulullah Hilakul Zikri Tempat Orang Orang Berdikir Tempat Orang Orang Mencari Ilmu Tempat Orang Orang Bersalawat Tempat Orang Orang Baca Quran Itu Disebutnya Taman Taman Surga Ini kita Hari ini Ada di Taman Surga Insya Insya Karena Menurut Imam Al-Ibnu Kasir Dikatakan Bahwa Sebagian Ulama Menyebutkan Taman Surga Itu Bukan Hanya Tempat Dikir Saja Tetapi Termasuk Majlis Ta'lim Majlis Ilmi Pondok Pesanren Tempat Baca Quran Itulah Taman Taman Surga Jika Engkau Melewatinya Maka Mampirlah Kesitu Agar Mendapatkan Pengampunan Dan Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Laman Orang Ayah Nukur Pangajian Mampir Milu Ngaji Laman Ayah Nukur Dikir Milu Bersok Dikir Ini Macem Macem Pandikir Ya La La Il La 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 Il 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 Ya kan Batu Malkubinami Karena Sesuatu Yang Keras Kalau Tidak Dipukul Dengan Benda Keras Tidak Akan Hancur Hate Nuk Keras Hese Dibawa Eling Sulit Diajak Istighbar Digusur Karena Toba Tedaikan Bisa Diajak Karena Ibadah Susah Berarti Hate Nate Nuh Hate Nate Kudu Diajak Dikir Cara Seperti Nga Gebugan Batu La Il La Il La Il La La Il La La Il La Il La La Il Ma Pecah Pecah Makanya Ulama Membaki Torikoh Bermacam Macem Ayat Torikoh Kodiriyah Ayat Torikoh Naksabandiyah Ayat Kodiriyah Wannaksabandiyah Ayat Syautoryah Ayat Tijaniyah Ayat Syadiliyah Dan Lain-lain Segala Macem Cara Praktik Dikir Mereka Bermacam Macem Ada Yang Mendahulukan Istighbar Kemudian La Ilaha Il Di Belakang Ada Yang La Ilaha Il Dulu Kemudian Istighbar Di Belakang Itu Hanya Perbedaan Metode Hanya Perbedaan Cara Tetapi Tujuannya Sama Agar Hati Kita Usul Sampai Kepada Allah Subhanahu Sallu'ala Nabi Muhammad Bu Terus Terus Baiklah Ibu Datang Bulan Dikir Datang Ke Majelis Datang Ke Majelis Ilmu Kemudian Hadis Bukhari Yang Tadi Allah Meneruskan Rasul Meneruskan Wahai Sahabatku Sesungguhnya Untuk Allah Itu Memiliki Malaikat Malaikat Yang Setiap Hari Setiap Malam Mereka Keliling Ke Ganggang Rumah Keliling Ke Ganggang RT Datang Ke Sida Mulih Datang Ke Babacat Datang Ke Karang Cingkrang Terus Tiap Gang Tiap Jalan Di Datanganku Malaikat Reknaun Malaikat Datang Tujuan Neangan Jal Mak Nuk Dikir Neangan Jal Mak Nuk Baca Quran Neangan Jal Mak Nuk Baca Solawat Ketika Malaikat Menemukan Ia Kemudian Memanggil Teman-temannya Dan Ia Melebarkan Sayapnya Sampai Langit Tertutup Dengan Sayap Para Malaikat Lalu Malaikat Itu Diundang Oleh Allah Cut 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 Ket Ya kira-kira Iya Ma Pan Lamun Bang Abdul Gede Guaran Aku Ma Abdul Lamun Si Mamat Nah Cut Berarti Malah Kira-kira Iya Ma Itu Ayan Naun Gusti Testimana Anjun Allah Lain Terang Ngetes Pasukan Kepara Penggawak Satpol PP Testimana Abdi Tengontrol Hamba Hamba Mu Ya Allah Terus Manginukumaha Ayat Sekelompok Orang Yang Sedang Mengesak Kan Membaca La Ilaha Il Ada Sekelompok Orang Yang Sedang Bensucikan Membaca Kalimat Subha Ada Sekelompok Orang Yang Sedang Memujik Membaca Kalimat Alhamdu Ada Sekelompok Orang Yang Sedang Membesarkan Mengagungkan Membaca Kalimat Allah Allah Bertanya Apakah Mereka Pernah Melihat Aku Nah Maranena Gespanggi Jeng Uing Gitu Belum Gusti Kira-kira Kumaha Lamun Maranena Panggih Jeng Kami Tentu Maranena Bakal Kagum Bakal Isin Gusti Nau Nudipentak Kumaranena Aranjena Menta Dihampura Dosa Dihampura Allah Berkata Ishadu Saksikan Malaikat Detik Ini pun Aku Maafkan Dosa-dosa Mereka Alhamdu Malaikat Protes Tapi Didinya Ayah Berdosa Gusti Di antara Yang Dikir Di antara Yang Ngaji Di antara Yang Baca Quran Di antara Yang Salawatan Terdapat Di dalamnya Itu Ada Orang Yang Berdosa Ya Allah Malah Ayah Ngaji Nage Bari Nunutan Ya Allah Ayah Nubari Nyang Hunyar Ayah Nubari Mukaan HP Kumahan Ya Allah Malah Ayah Nutemani Helah Tadi Ya Allah Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tak Perduli Malaikat Sekalipun Mereka Betul Datang Kesitu Membawa Dosa Tapi Ia Sudah Menerima Kesalahannya Mereka Yang Bercampur Dalam Kebaikan Berkumpul Dalam Amalan Amalan Soleh Bertemu Dengan Orang Orang Yang Soleh Tetap Akan Ampunkan Dosa Dosanya Alhamdul Masya Allah Mudah-mudahan Siang Hari ini Kita Mendapatkan Pengampunan Dosa Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nomata Kulah Bosan Sumping Kepang Ngajian Baik Masing Ayah Jelman Nyebut Bidah Gede Kir Terus Sing Tar Muludan Bidah Sing Malah Sering Muludanan Semakin 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 Dibidah Bidah Ternyata Semakin Banyak Orang Yang Memperingati Maulid Selu'anan Nabi Muhammad Kenapa Si orang NU Khususnya Sampai Ngotot Pengen Muludan Orang NU Tahu Barang Siapa Berimpak Satu Dirham Untuk Maulid Nabi Allah Akan Berikan Pahala Seperti Orang Yang Berimpak Sebesar Gunung Dengan Emas Bu Bu Tadi Meres Yang Tadi Berimpak Yang Kemarin Berimpak Untuk Acara Ini Karena Masih Lingkura Lingkaran Bulan Apa Maulid Walaupun Orang Yang Berikan Satu Dirham Berimpak Untuk Acara Ini Saru Wajung Impak Segede Gunung Emas Amin Allah Moga Ibu Ibu Semakin Kayak Rizkinya Melimpah Barokah Hajatnya Dikabul Allah Subhanahu Ta'ala Nubogahu Tang Moga Moga Lunas Yelah Langganan Bank Emok Kade Pak Kepala Desa Bisi Langganan Bank Emok Harunya Dasok Anehnya Pugu Butuh Saratus Ribu Gak Duit Meningin Nya Naku Demulang Saratus Dua Pugu Saratus Gak Ninyam Boro Boro Saratus Dua Coba Ku Otak Kapikir Pugu Saratus Ribu Geng Ninyam Iyut Tidak Mulang Sabar Raha Saratus Dua Pugu Saratus Geng Ninyam Mual Muslimat Pataya Mual Nuka Marima Pohok Masya Allah Nah Nuta Didi Inpak Itu Sama Dengan Inpak Gunung Mas Alhamdul Masya Allah Sing Jantan Wasilah Bapak Ibu Sehat Sada Panjang Umur Putra Putrina Soleh Solehah Moga Moga Sing Gura Giru Bisa Berangkat Kamekah Sing Jadi Haji Hajah Anu Mabrur Mabruro Amin Huyong Huyong Kasurga Huyong Kasurga Huyong Tereh Huyong Lamikeneh Serius Ya Ker dibuka Pendaftaran Surga Huyong Tereh Huyong Lamikeneh Jadi Upami Huyong Huyong Ngaraw Selejat Nga Iman Diajar Dikir Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Illallah Wallahu Bada dilagukan Manga Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Illallah Wallahu Akbar Walah Hawlah Walah Kuwata Itu untuk Melembutkan Hati Belajar Atau Dengan Solawat Lagu Numananya Bingung Lagu Beak Kurang Sidamuli Lagu Aing Ditarur Hutan Pengaruh Sokala Facebook Daripada Facebook Di Usian Penutup Haruguh Mending Kukiyai Di Usian Puguh Puguh Ngajinya Tadi Ini Enak Salah Alam Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Ya Rabbi Sallallahu 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 Terus Ujungna Ayak Sallallahu Sallawate Di awalnya Ayak Salli Mun Sallah Disebut Nafi Ilmadi Lamun Salli Disebut Nafi Ilamar Lamun Awal Nafi Ilmadi Maka Akhirna Kudu Fi Ilmadi Mun Awal Nafi Ilmadi Maka Akhirnya Kudu Fi Ilmadi Contoh Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasallbihi Wabarokah Wabarokah Wassalam Mula Wassalim Yang keras Sallallahu 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 Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Wasallim Ulang Sallallahu Ala Muhammad Ikut Sallallahu Oh Ala Wa Sallallahu Sallallahu Ya Rabbi Ya Nabi Sallallahu Alaikah Ya Rasul Sallallahu Alaikah Ya Habib Sallam Alaikah Sallallahu Sallallahu Alaikah Sallallahu Alaikah Sallallahu Sallallahu Ala Muhammad Ya Rabbi Sallallahu Alaikah Sallallahu Alaikah Jeng 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 Ya Rasul Salam Alaikah Sallallahu 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 Ya 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 Da T слушai Bersambil Ya Rabbi asyani wa daraji Atpatayaji Atal alami Allah Allah Diwal Akhirnya Rabbi panpa'na bibarkatihim Wahdinal husna bihurmatihim Wa amitna fi tarikatihim Allah Allah Wa mu'afatim minal bitani Yang penting solawat Baca Quran Yang bisa baca Yang tidak bisa mendengarkan Mendengarkan pun sudah tidak bisa Karena ari geskorotma beda Kan duknya Terbisa Batur yasin Duduhun Kermaca sinom Tapi Hayong kagungan Pahala Maca Quran Ayak budak Ker diajar ngaji Tebuken Quran Belikan Quran Insyaallah Ibu bapak Kagungan pahala Maca Al-Qur Budak Tebuken sajadah Belikan sajadah Ibu bapak Kagungan pahala Solati budak Allah tidak menutup Jalan kebaikan Apapun itu Bentuk dengan caranya Yang penting Niatnya Lillahi Ta'ala Sekedik denya bu Bu yos Soalnya ini Ini Tema Yang disebut Mari tingkatkan Ukhwah Islam Hari Ukhwah Tiduduluran Dodo Antara Umat Islam Potok Nudi pajang Artis-artis Hollywood Bintang-bintang Film Hongkong Wah Musik Nudi puternak Dangdut 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 Karena ibu-ibu Kan Pecinta Lida DA5 Para penggemar Lesti Iya kan Kamar Kamar nanti Pinuhku musik Potok-potok Gambar Artis-artis Pemain Film Pemain Dangdut Rock Jeng Anrok Kamar nukia Berarti Kamar Remaja Leres Beda Jeng kamar Nukatilu Nudeket Lodong Dijerokna Peralatan Ibadah Sabang Saning Mukna Tasbeh Jeng Sajadah Nuk Ayak Dina Deket Pantok Nate GPU Jeng Barsem Nuk Kih Mamu Asalah Kamar Nini Jeng Aki Hiji Kamar T Beda Beda Tapi Lamun Ibu Tersep Kana Kamar Nur Maja Tersep Kana Kamar Anu Anak Letik Tia Ulah Di Belum Eta Kamar Sabab Lamun Kamar Eta Di Belum Kamar Orang Bakalka Belum Kamar Orang Belum Imah Belum Belum Tersep Kadang Kadang Umat Islam Itu Lupa Dengan Rumah Besar Rumah Besar Kita Itu Islam Ormas Ormas Itu Kamar Kamar Boleh Tidak Suka Dengan Ormas Yang Lain Tapi Jangan Kau Bakar Ormas Itu Karena Yang Akan Berantakan Adalah Agama Is Kardos Dua yang dikeprokan Atoh Menihai yang Bekili Lawe Carama Bu Haji Sasi Engying Dimana Ngonang Abinte Tabu Haji Makitu Teganya 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 Masya Allah Rabia Karim Ulangi Siap Di Indonesia Banyak Ormas Bukan Hanya Nahdlatul Ulama Karena Memang Nabi Sudah Mengatakan Satab Tariku Umat Umat Ku Akan Terpecah Belah Menjadi 73 Aliran Ada Asyariah Maturidiyah Disebutnya Ahlu Sunnah Wal Jamaah Ada Kelompok Siah Ada Siah Imamiyah Ada Siah Ja'fariah Ada Siah Zaidiyah Ada Murjiah Ada Khodariah Ada Mu'tajilah Dan Lain Sebagainya Dalam Bidang Pikih Pun Benikian Ada Pikih Ahli Sunnah Wal Jamaah Punya Empat Madhab Ada Madhab Hanapi Ada Madhab Maliki Ada Madhab Shafi'i Ada Madhab Hanbali Madhab Siah Ada Madhab Ja'fariah Ada Madhab Imamiyah Dan Seterusnya Demikian Dalam Madhab Shafi'i Ada Persi An-Nawawi Ada Persi Ar-Ropi'i Dalam Persi An-Nawawi Ada Pengikut Imam Romli Ada Pengikut Imam Ibnu Hajar Al-Hayitami Artinya Dalam Satu Rumah Banyak Kamar Kamar Pegang Teguhlah Kamar Kita Bereskan Seberes Beresnya Perindah Seindah Indahnya Rapihkan Serapih-rapihnya Tapi kita Tidak perlu Usil Dengan Kamar Yang lain Apalagi Membakar Kamar Yang lain Karena Imah Orang Bakal Kahu Ruah Demikian Pula Sebagai Bangsa Negara Republik Indonesia Partai Boleh Banyak Betul Mau Partai A Mau Partai B Mau Partai C Itu Hanyalah Sebuah Kamar Rumah Besar Kita Adalah Indonesia Jangan Karena Beda Partai Politik Jangan Karena Beda Pilihan Pemimpin Jangan Karena Beda Kebijakan Politik Kemudian Kita Bermusuhan Sesama Anak Bangsa Jika Bangsa Indonesia Bermusuhan Maka Orang-orang Yang akan Menjajah Akan Semakin Empuk Untuk Memporak Perandakan Negara Kita Selamat Bermuda 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.